Jadi kalau misalkan kita tidak memilih formasi di tahap 2, selanjutnya apa yang terjadi? Ada poin yang keempat, yang merupakan kabar gembira juga, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan untuk diisi THK 2, tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru 2021. Dua hari lalu berlangsung audiensi antara Kemdik Putri Stek dengan Bapak Menteri Pendidikan bersama dengan GTK HNK 35+, Kabupaten Jawa Barat, ini dengan Mas Menteri dan Dirjen GTK. Nah, terkait tentang perjuangan dari teman-teman yang lolos P1, P2, P3, yang mana untuk memperjuangkan teman-teman yang sudah lolos P1, P1, P2, maupun P3, akan tetapi tidak kebagian formasi untuk bagaimana baiknya, termasuk juga dari teman-teman yang sudah P2, dikarenakan usia lebih dari 50, teman-teman. Pada video ini kita akan memberikan 6 rangkuman dari hasil audiensi tersebut, ada kabar gembira dan juga ada kabar buruknya. Kira-kira hasilnya bagaimana, rangkumannya, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat-sobatnya, audiensi yang telah berlangsung, nah di sini tentunya menjadi harapan bagi sobat-sobat guru honorer, apalagi yang sudah mendapatkan lolos P1, P2, maupun P3 dalam seleksi kompetensi P3 ke guru tahap 1. Ini ada teman-teman juga yang berharap, jika sudah lolos P1, P2, P3, ini apakah perlu ikut tes lagi atau tidak di tahap 2. Nah berikut ini teman-teman, di sini ada 6 kesimpulan ya, 6 kesimpulan hasil audiensi GTK, HNK, 35+, dan juga Komplik Putri Stek. Nah yang pertama teman-teman, yang pertama ini adalah hasilnya peserta lolos passing grade, baik itu P1, P2, maupun P3, baik itu kemarin yang ada di sekolah Indo ataupun juga guru non-Indo, ini kesimpulannya adalah tetap wajib memilih formasi di tahap 2 teman-teman, dan juga wajib untuk mengikuti seleksi PT KKK guru yang tahap 2. Nah tentunya teman-teman, mengapa di sini ini kita harus tetap memilih formasi di tahap 2 teman-teman? Nah jadi gini logikanya, coba teman-teman simak baik-baik, nanti akan mendapatkan sedikit pencerahan. Mengapa kita, kalau lolos P1, P2, P3, lolos passing grade tahap 1, mengapa harus memilih formasi di tahap 2? Coba teman-teman perhatikan di sini, salah satu contohnya ya, mengapa kita harus memilih formasi lagi di tahap 2? Perhatikan, di tahap 1, di sini di sebuah lembaga, di sebuah sekolah, ini ada satu formasi. Hanya ada satu formasi untuk guru agama Islam. Sementara, yang mendaftar di satu formasi ini, di sini totalnya ada 9 orang, ada 9 peserta. Kemudian di sini, yang lolos passing grade, ini ada 4 orang teman-teman. Yang pertama, ini adalah P1, yang kedua P1, yang ketiga P1, dan juga yang ketiga, yang keempat, ini adalah P3. Nah, di sini dapat dikategorikan, yang lolos passing grade, itu adalah ada 4 orang. Kemudian, teman-teman tentunya masih ingat ya, terkait tentang mekanisme untuk penentuan kelulusan seleksi P3K guru, baik tahap 1, 2, atau P3, itu adalah di rengkeng, teman-teman. Di rengkeng jika dalam satu persaingan, ini ada yang mendapatkan nilai P1, maka itulah yang lolos. Kemudian, kalau nggak ada, barulah nanti turunkan ke P2 maupun juga P3. Nah, selanjutnya, jika dalam satu persaingan formasi, itu ada P1-nya lebih dari beberapa orang, maka akan dikategorikan nilai yang paling tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat, P1-nya ada 3 orang, nilainya bervariasi. Yang lolos tentunya yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, di sini dapat afirmasi sertifikat beridik. Nah, selanjutnya, mengapa teman-teman yang peserta nomor 2, 3, dan 4, meskipun sudah lolos passing grade, ini harus memilih kembali formasi. Nah, dikarenakan apa? Nah, dikarenakan formasi yang sudah dipilih di awal, ini sudah diisi. Sudah diisi oleh peserta yang lolos di perengkingan pertama ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi, kalau misalkan kita nggak memilih formasi di tahap 2, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kita dianggap tidak ikut seleksi P3K tahap 2, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa untuk jadwalnya, untuk tanggal 15 sampai tanggal 19, ini adalah jadwalnya untuk pemilihan formasi tahap 2. Selanjutnya, teman-teman cermati untuk yang bagian nomor 2. Di tanggal 2 Desember, ini adalah pengumuman daftar peserta waktu tempat seleksi. Nah, di sini, siapa saja yang menjadi daftar peserta yang berhak ikut ujian P3K tahap 2, tentu saja teman-teman yang sudah melakukan pemilihan formasi di tahap 2. Nah, kalau misalkan teman-teman yang P1, P2, P3 bersikungkuh untuk tidak mendaftar di tahap 2, maka tidak akan bisa ikut seleksi tahap 2. Nah, itu, teman-teman. Jadi, mengapa kita wajib untuk memilih formasi tahap 2 itu adalah seperti itu. Itu sesuai dengan hasil audiensi dengan Komplik Putri Stek. Kemudian, untuk hasil audiensi yang kedua, teman-teman. Nah, yang kedua, ini ada kabar gembira ini, teman-teman. Yang mana, di sini, untuk yang poin kedua, jika teman-teman yang lulus pasing grade, baik itu P1, P2, P3, nanti tidak lulus juga di yang tes tahap 2 dan 3, ini nanti akan diprioritaskan untuk di tahun depan. Nah, ini, teman-teman. Dikarenakan apa? Tahun depan ini nanti akan ada seleksi P3K guru lagi, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang tidak lulus di tahun ini, tidak usah khawatir, tahun depan ini nanti akan ada tes lagi. Nah, ini. Kemudian, teman-teman, untuk yang ketiga, kabar gembira juga ini ya, Pemda, masing-masing pemerintah daerah, ini diminta untuk memaksimalkan pengajuan formasi untuk di tahun depan. Dan di sini, sesuai dengan surat perintah dari BKN terbaru, ini adalah untuk pengajuan formasi, ini diutamakan bagi teman-teman yang sudah berusia dan juga THK 2. Coba kita cek pengumumannya. Nah, ini, teman-teman. Ini adalah surat yang diajukan, yang disampaikan oleh Menpan RP. Dulu, tanggal 22 Oktober 2021, terkait tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Yang mana pada surat ini, intinya itu adalah pemerintah daerah diminta untuk membuat pengusulan, yaitu calon ASN, formasi-formasi di masing-masing daerah. Nah, ini maksimal pada akhir November tahun 2021. Untuk detail mekanismenya pada informasi, kemudian di sini untuk tahun 2022, ini nanti hanya untuk P3K saja, termasuk P3K guru, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada poin yang keempat, yang merupakan kabar gembira juga, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan untuk diisi THK 2, dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini. Nah, ini, teman-teman. Jadi, untuk tahun 2022, ini nanti ada banyak juga untuk rekrutmen P3K ya. Nah, ini untuk usulan kebutuhan, ini mekanisme-mekanismenya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang lolos passing grade, teman-teman yang lolos passing grade, ini nanti akan diprioritaskan untuk di tahun depan. Itu adalah hasil dari audiensi yang bagian ini. Nah, kemudian, ini tadi sudah disampaikan ya, dalam surat dari PAN-RB tadi. Kemudian yang keempat, hasilnya ini adalah, namun di sini, teman-teman, kemarin itu dikhawatirkan, dikhawatirkan ada PEMDA atau PEMDA daerah yang tidak mau mengajukan formasi, atau hanya mengajukan formasi, namun sedikit formasi yang diajukan. Tentunya, ini kalau misalkan di Nalar ya, ini tentunya PEMDA itu, mengapa kok mengajukan formasinya sedikit, tentunya menimbang-nimbang juga antara belanja daerahnya, teman-teman. Dikarenakan untuk membayar nanti teman-teman yang lolos ya, pada masa itu. Nah ini, jadi untuk yang, ini merupakan kabar kurang mengembirakan untuk kita semua. Berikutnya, untuk yang kelima, PEMDA ini ada yang menunda seleksi tahap 2 dan juga tahap 3. Ada yang ditunda sementara, kemudian ada juga yang ditunda mungkin tidak dilanjutkan ya, ada beberapa daerah yang telah kemarin kita lihat di berita online, itu mengajukan untuk tidak melanjutkan. Untuk yang tahap 2 dan 3 juga, dikarenakan juga anggaran di daerahnya, teman-teman. Contohnya ini, kemarin ya, ada, mohon maaf, berhubung ada penyesuaian data, pemilihan formasi pada 10 instansi ini mengalami sedikit penundaan. Ada yang pangguman pasca sanggahnya belum selesai, dan lain sebagainya. Di antaranya Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilaca, Perembang, Tebing Tinggi, Bandung, Deliserdang, Nias Utara, dan juga Tasik Malaya. Nah ini adalah penundaan, teman-teman. Namun ini bisa teman-teman cek secara berkala, manakala ini nanti sudah buka ya, untuk formasi tahap 2-nya. Misalkan saja untuk Jawa Timur, sehingga teman-teman ketika login ke akun SSISN, mendapatkan seperti ini ya, resumen pendaftaran, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak membuka atau menunda pengadaan P3K Guru 2021. Kemudian untuk yang bagian berikutnya, teman-teman, yaitu ke-6, ini adalah seleksi tahap 2 dan juga tahap 3, tidak ada lagi tambahan afirmasi. Artinya, untuk afirmasi yang diperlakukan di tahap 2 dan juga tahap 3, itu adalah afirmasi yang terbaru kemarin ya, yang mana afirmasi sesuai dengan Permenpan RP Noor 28 Tahun 2021, yang mana untuk afirmasi A, afirmasi A ini adalah untuk teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, ini mendapatkan afirmasi 100%, ya, 500 poin, sehingga teman-teman langsung lulus untuk kompetensi teknis. Ini untuk afirmasi A, ini adalah untuk afirmasi sertifikat pendidik. Untuk yang afirmasi B, ini adalah afirmasi usia di atas 35 tahun, ini mendapatkan tambahan nilai awal, ini adalah sebanyak 15%. Kemudian, untuk afirmasi C, ini adalah untuk afirmasi disabilitas, ini adalah 10%, dan afirmasi untuk D, ini adalah afirmasi untuk teman-teman guru honorer kategori 2, nah, XTHK 2 ya, mendapatkan 10%. Untuk yang afirmasi EF, itu adalah untuk daerah khusus, teman-teman. Jadi, ini adalah poin-poin penting, yaitu 6 hasil audiensi GTK HNK35+, dengan Kemdik Putri Stek. Nah, semoga saja apapun hasilnya, ini sangat menguntungkan ya, tentu saja nanti diharapkan bisa berkah lah, baik untuk negara, dan juga untuk sobat-sobat guru honorer. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.